Halo guys, ketemu lagi di Satisfactory Melanjutkan episode sebelumnya temen-temen, kita udah bikin pure iron refinery tuh Tapi baru 50% jadi guys, jadi baru 20 dari 40 yang mau kita bikin ya Tapi tenang temen-temen, ini tadi gue udah double-in tuh di sebelah kanannya 20 refinery baru udah gue tambahin guys Sama lantainya nih, udah gue bikinin ya untuk setup nanti Karena ini akan kita bikin jadi bangunan temen-temen Gitu guys, tapi sayangnya ya Kemarin kan kita mau ngumpulin ini guys Ngumpulin power shot, aku baru terkumpul sekitar 43 nih Baru ada 43 temen-temen, kita perlu 80 loh Jadi masih kurang sekitar 37 lagi ya Gue udah mencari disini temen-temen, lumayan banyak power shot Tapi cuma bisa dapat 43 Yaudah lah ya, nanti gue akan cari lagi Tapi yang jelas guys, di episode kali ini Kita akan bikin ini jadi bangunan dulu yuk Untuk jalannya gue aja dibikin gini temen-temen Tuh, kayaknya better gini sih Ini untuk menghubung 2 bangunan ya nanti Kalian pengen liat bawahnya Nih gue liatin, ini storage-nya temen-temen Di belakang sini Bisa kalian liat, ada power Eh sorry, ada smart splitter ya Jadi kalau misalkan storage ini udah penuh guys Kita akan jatuhkan ke bawah Nih gue jatuhkan ke bawah Dan akan dimasukkan ke ini ya, ke awesome sync Nah ini guys Tuh Lokasinya di ini guys Di tengah-tengah ya Di tengah-tengah setiap refiner itu Jadi ada 4 nih 1, 2 Yang sana sama persis ya Nggak ada yang beda guys Bawahnya juga nih Kalau kalian pengen liat Gimana bentuk pompa airnya sama persis Oh tapi beda guys Beda guys Pompa airnya cukup beda sedikit Dikit doang sih Tuh tuh Yang itu Aduh jatuh guys Yaudah nggak apa-apa Jatuh aja ya Kita lihat kesini nih Yang situ kan ada 8 tuh guys 2468 Yang ini temen-temen Karena ada batu Batu disitu Jadi aku bikin 4 Tapi disini Bakal aku overclock Langsung aja ya Biar gue nggak lupa nih Nih 2 overclock 1 kali Atau 2 ya Yaudah guys Nggak apa-apa 2 ya Nih nih Gue overclock 2 nih Dan kalian perhatikan Apa tuh Wow Aku udah bikinkan nih Support untuk Dari jalan raya guys Uh Gimana menurut kalian Kalau menurut gue sih Udah oke sih Ini ada lampunya guys Lampunya gue pake ini loh Gue pake Label Oh disini masih ada tulisannya guys Yaudah lah Nggak apa-apa ya Nggak nampak ya Nggak nampak sih Desainnya simple temen-temen Jadi 2 buah pilar gitu ya Terus dikasih Frame Dan ada lampunya gitu Simple banget Ini udah gue jadikan blueprint Kalian pengen lihat Nih Ada 1, 2, 3, 4, 5 nih 5 blueprint yang udah gue bikin guys Untuk blueprintnya ini sesuai namanya guys Yang paling kecil itu Ini Ini paling pendek ya Jadi semakin angkanya besar 1, 2, 4, 7 Itu paling tinggi tuh 7 Ada juga blueprint yang kayak gini Yang plain Kalau nggak salah aku bikin yang plain Nah yang kayak gini guys Dia nggak ada atasnya tuh Nggak ada atasnya Jadi aku kalau mau naruh ini Misalkan ini kurang Jadi aku bisa tambah Extend pakai ini Gitu temen-temen Sekarang guys Kita akan coba bikin ini Menjadi sebuah Bangunan nggak sih Mungkin kita mulai dari ininya dulu guys Dari temboknya dulu ya Dari temboknya dulu Kayaknya aku perlu banyak konkret deh Konkret gue sekarang berapa Aduh 376 Aku perlu balik-balik ya Perlu balik-balik dulu guys Nanti Nanti gue ambil ya Tapi yang jelas gini Kita bikinkan dulu Temboknya Biar kita kelihatan guys Biar kelihatan nanti Bentuknya mau kayak gimana Ya kan Setinggi apa ya Setinggi gini mungkin ya Oh harusnya setinggi ini dong Setinggi ini dong Ya kan tuh Ini ada batasnya nih Batasnya ini guys Kira-kira berapa lagi ya Segitu ya Segini kah Kalau pengen lihat Lebih ininya Kita tarik kesini mungkin ya Oh no Masih ada guys Masih kelihatan Berarti satu lagi ya Satu lagi Kita naikin satu lagi Segini kah Ah bener-bener Satu lagi Oke Jadi nanti kita akan bangun Setinggi ini ya Untuk temboknya guys Tahap awalnya begini guys Jadi kita udah tembokin dulu nih Nanti habis ini Kita akan bikinkan Pintu depannya dulu mungkin ya Ini guys Kita bikin pintu depan dulu Kayaknya gue bakal bikin gini deh guys Wait wait Kita akan berimprovisasi Menggunakan barrier Kayaknya gue bakal bikin Kayak gini nih Kita bikin dia Nyamping gini Wait wait Sudutnya berapa ya Segitu kali ya Nah bener Kita bikin kayak gini nih Gue hancurin dulu nih Gue hancurin tuh Mungkin segitu guys Sampai situ nih Gitu kah Harusnya ini udah align kan Nah tinggal bikin gini guys Aku mau bikin dia menjadi Kayak gini nih Tuh Jadi kita gak kotak banget guys Gak kotak-kotak amat Terus kita kasih kaca kali ya Kita kasih kaca guys Nah gitu guys Gue taruh sampe atas itu kacanya Aku gak tau nih Pake kaca yang frame ini Atau kaca yang mana gitu Kita coba dulu kaca yang frame ya Lululul ngebug dia Bahannya kurang guys Ini jauh banget nih Gue harus ngambil Udah mulai keliatan ya Temen-temen bentuknya Nah sekarang kita Beralih ke pintu guys Mungkin pintunya gue taruh Agak dalam gini nih Agak dalam gini Nanti kita bikin nyamping mungkin ya Nyamping Bentar-bentar gue ambil dulu Satu disitu Satu disini guys Nah mungkin gini guys Kita konekin nyamping gitu Gimana Oke kita coba ya Aku perlu tiang lagi nih Oh kurang kabel Kabelku dalam sini guys Nih bahan-bahannya gue ambil ya Gue ambil yang perlu aja nih Sisanya gue simpen disini Aku perlu kabel bang Nah ini kabelnya gak keambil Gue taruh sini dulu guys Oke nah Kita gunakan cara yang sama nih Atau gini ya Atau gini guys Disitu nih Nanti beloknya disini Kita coba dulu ya Gimana kalau beloknya dari sini Begitukah Harusnya iya gak sih Nah begitu Habis itu Satu disitu Dan satu dari sini Itu kan Ini bisa kita balikin Baru temboknya guys Harusnya dia udah bisa Line gak sih Oh no Bentar ini gue hapus lagi Bisa dong Gitu guys Langsung aja ya Gue tarik sampai atas Oh iya Sampai atas berarti Iya 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 Oke oke Sampai atas ya Sampai atas nih Oke sudah Yang ini juga guys Udah malam lagi Cepat banget Kita lakukan hal yang sama ya Di sebelah kanannya Ini dia hasilnya guys Sebenernya gue gak terlalu kreatif ya Bikin kayak gini Tapi tuh Aku bikinin Entrancenya kayak gitu Jadi ada warna-warna putihnya gitu temen-temen Dikombinasikan sama warna hitam Di kiri kanannya gue kasih pilar ya Pilar tinggi gitu Untuk sementara mungkin Gini dulu entrancenya guys Kita lanjut ke samping-sampingnya yuk Kayaknya samping-sampingnya ini Kita gunakan Teknik yang sama gak sih Menggunakan Nih menggunakan apa sih namanya Hex frame window Tuh Aku bikin hex frame window nya ini ya Overlapping kayak gini tuh Jadi ada sesuatu yang unik He he Ayo temen-temen Kita akan pergi ke samping Harusnya aku bisa Terbang kan Karena disini Ada Nah ada ini nih Enak nih Dari finery Kita bisa terbang dengan santuy Guys Ini Agak susah nih Gimana caranya ya Mungkin Kaca-kacanya itu Di Ini nih ya Di depan-depan Refinery aja kali ya Kita coba satu ya Kita coba satu nih Ini refinery nya Berarti aku bikin Disini dong Nih Gitu guys Dua ya Dua ya Biar kita bisa Ngelihat Refinery nya dari luar Bener gak Coba ya Coba ya Kita keluar Nah Gitu guys Oh berarti Ini dong Apa sih Pakai kaca semua guys Karena kan Ininya deket-deketan tuh Hmm Iya juga ya Berarti kita harus Ini dong Tutup Di samping sini Kita tutup nih Tutup setengah gitu Wait Bisa gak aku tutup setengah Nah bisa kayak gini Nah kayak gini guys Tuh Wait wait Kita akan bikinkan sampai atas ya Aduh harus ngulang lagi Sampai atas Eh kok gak bisa guys Aduh satu-satu guys Gimana guys Apa ini kita hancurin dulu Oke oke Bisa bisa yuk Tip Nah Better gitu sih Oke bisa 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 guys Tuh kita bikin satu kayak gitu ya Berarti ini kita tutup juga nih Hehehe Eh gimana tadi Gimana tadi guys Gitu kah Gini ya Gimana menurut kalian Cocok gak nih Toba ya Gue akan eksperimen dulu Bikin sampai ujung Jauh banget guys Bentuknya jadi gini temen-temen Sesuai rencana awal ya Tuh jadi lebih clean Aku ganti jadi kaca yang Gak ada frame-frame nya Di tengah temen-temen Yang ada frame nya Gue taruh disini Tuh di tengah-tengah ya Di deket jalan Dan ini baru setengah temen-temen Nih baru bagian sini doang ya Nanti kita akan Bikin di sebelah situ juga Enak banget nih Kalau ada mode yang bisa copy-copy Kayak gitu ya guys Tapi jangan lah Mari kita bangun Sekarang di sebelah sini guys Yeay Ini dia guys Akhirnya tembok kiri Dan kanannya Udah Jadi PR kita selanjutnya adalah Atap ya Atap Kemudian nanti terakhir Kita bikin fondasi Yang di bawah tuh Temen-temen Yang di bawah Yang ada air itu Tadi gue kombinasikan sedikit ya guys Nih nih Ada kayak semacam putih-putih tuh Warna putih Di tengah-tengahnya gitu Nih Sampai ke atas sini ya Jadi ini mengelilingi Factory-nya temen-temen Untuk atap Kayaknya bakal sama deh guys Desainnya ya Sampai ujung ya Kita bikin semuanya sama Tapi kita coba dari Dari depannya dulu kali ya Nanti kan bakal sama semua Yaudah kita coba dari sini ya Kita coba dari sini guys Mungkin gue kasih fondasiin dulu nih Oh yang ini Yang ini Ini yang transparan ya Kita kasih yang transparan dulu deh Coba gue kasih sampe ujung guys 15 ya Kayaknya 15 nih Biar kita bisa jalan Nah Ini atapnya nih Di tengah sini Mungkin kita samakan Kayak yang di bawah guys Kita bikin open Kita bikin open Tapi mungkin Eits Sebentar Terbang lagi Kita kasih Kayak gini mungkin ya Wait wait Mana sih batasnya guys Ini ya Nah gitu guys Kita kasih gitu dulu Ini gue hancurin Gini mungkin Atau mau bentuknya Melengkung bener Curve sampe atas Kita bikin curve sampe atas Mungkin ya Oke kita coba lagi guys Aduh jatoh lagi Nah mungkin gini ya Iya gak sih guys Tuh 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 Kita coba bikin gini semua ya Baru 50% Temen temen Baru setengah ya Nih Kalau dilihat dari dalam Bentuknya jadi gitu guys Untuk pinggirnya gue kasih corner Kayak gini guys Nih corner ya Satu Dua Tiga Jadi gue luasin sampe Tiga nih atapnya nih Satu Dua Tiga Baru penutupnya Gitu guys Terus sama di pinggir-pinggirnya guys Gue bikin sama kayak di bawah ya Nih Ada painted beam warna hitam Tuh Painted beam sampe ujung Eits Ini tidak lurus Wait guys Nggak lurus guys Bentar Semoga lurus Nah Better ya Walaupun memang dia Nggak connect beneran ya Iya guys Gimana guys Bisa nggak ya Kita connectin Dia bener-bener connect gitu Nah Atau dikasih ini nih Beam connector guys Gimana guys Tapi masih ada yang kelihatan sedikit ya Aduh susah ini guys Gimana guys Eh jatuh terus diriku guys Gue akan bikinkan Tapi masih ada clippingnya gitu ya Wow Ini Nggak tricky-tricky gitu guys Coba lagi Nah bisa nih Oh bisa-bisa Bisa guys Berarti gue akan coba lakukan juga ya Ke Yang bawah juga nih Yang bawah belum gue kasih Yang kayak gitu-gituan Udah langsung aja Aku akan kelarin Bagian sana juga temen-temen Akhirnya Selesai juga guys Untuk atapnya Tapi ini di dalamnya Masih gelap loh temen-temen Nanti kita masuk ya Untuk desainnya Tadi gue tambahin Pilar guys nih Pilar di atas kayak gini Kita akan masuk guys Nah ini luarnya Udah lumayan terang guys Untuk entrance Tapi pas masuk ke dalam Gelap banget tuh Berarti kita tambahin lampu dulu kali ya Oh ini udah siang nih Udah siang guys Habis ini kayaknya kita tambahin lampu dulu Temen-temen Untuk lampunya mungkin di bawah sini kali ya Nih Kita bikin sampai ujung Coba ya Kita coba dulu guys Itu dimana sih Organization ya Nih Kita kasih label yang kecil Aduh gak nampak ya Mungkin gue kasih di tengah-tengah sini Kita coba satu dulu Gak nyampe guys Abis itu kita edit Warnanya Warna apa temen-temen Warna kuning kah Coba-coba ya Kita coba warna kuning Eh kok gak mau guys Oh itu tulisan Warna kuning Kok gak mau ya Kita copy ininya mungkin Terus dipis di bawah sini Nah gitu ya Terus kita gak usah kasih tulisan-tulisan Ini kita kasih tiga dan glossy Nah gitu temen-temen Eh tapi gak enak ya Warna kuning ya Warna oranye Ini aja guys Warna ini aja Warna putih Warna putih Aduh gak nyampe lagi Coba ya kita ganti Warna putih Kayaknya putih better deh Nah Nah He he Kita kasih sampai ujung ya Wow banyak banget guys Ini gue kasih sampai ujung Lihat guys Gimana menurut kalian Ini udah terang tuh Untuk bagian yang ada Convayernya Tuh Udah gue bikin sampai ujung Ini baru seperempat loh Aku masih harus bikin Sebelah kanan Terus sama dua di ujung ya Kita samain aja ya Tuh tuh Sampai sini guys Oh ini gak nyala satu Kenapa tidak nyala satu bang Tengah guys Kenapa dia gak nyala guys Ngebak ini kayaknya nih Iya nih Coba-coba kita hancurin Bikin lagi Nah gitu kan Gue paste Oke Sudah nyala tuh Tuh udah nyala ya Kayaknya bagus sih ini Ini lampu pertama nih Lampu di lantai bawah ya Nanti lantai dua Perlu gak ya Hmm Nanti 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 Kita satu-satu Haha Satu-satu guys Hasilnya jadi begini Temen-temen Jadi kita Kalau mau jalan Tuh udah terang ya Udah keliatan Oke Sekarang jalannya guys Ini mau gue ubah nih Gue mau ubah menjadi yang coated Nih yang Yang mulus gini ya Yang menggunakan plastik Katakanlah ini untuk jalan kita Kesana guys Tuh Kita ubah semuanya menjadi jalan Ini ya Coated Mungkin di kiri kanannya Gue kasih barrier guys Bentar ya Kita satu-satu nih Sampai ujung ya Oh iya Di tengah sini guys Masih gelap guys Nanti-nanti kita kasih lampu kok Sudah sampai guys Gue kasih barrier gini Gimana Cocong gak ya Kita kasih barrier gitu guys Atau barriernya disini Disini nih Di Ah disini nih Eh di bawah pipa ya Jangan di bawah pipa banget Barriernya disini Oh ini di bawah pipa Berarti kita majuin satu mungkin Nabrak gak ya Atau gini nih Nah gitu aja lah Mungkin disitu ya Hasil akhirnya Jadi begini guys Jadi di depannya Gue kasih sign 1400 per menit Dan di dalamnya ya Di atas road barriernya Udah juga gue tambahin railing Nih guys Udah cocok banget ya Kayaknya ya Tadi disini gue ganti loh Gue ganti atapnya Jadi kayak gini guys Nih jadi kayak gini nih Biar kenapa Biar ada pencahayaannya gitu guys Di sudut Karena ini masih gelap banget ternyata Ya kita masuk lagi nih Tuh Ini kan siang nih Siang masih aja gelap Tapi untuk bawah sini sih Udah ini ya Udah leman terang nih Untuk kanan dan kiri Yang masih gelap itu Temen-temen Di Bagian Sini Makanya gue tambahin Atap Tuh Tambahin atap Sampai ujung ya Padahal udah ada kaca kayak gini ya Tetap aja masih gelap guys Kita lanjut lagi Temen-temen Sekarang Beralih ke bawah Nggak sih Bagian atas udah kelar ya Temen-temen Kita akan menuju ke bawah nih Ini dia guys Kita akan merampungkan Bagian bawah nih Simple aja ya Kita kasih pilar Gimana temen-temen Eh tapi sebelum kita jatuh ke bawah guys Ini kan nih Belum pas nih Belum pas Belum pas Bentar guys Ini kok nggak ada listrik bang Aku panikin Ah boleh Minjam dari situ ya Tuh Kita ini dulu nih Pasin dulu Sekitar 2 tembok kali ya Eh 2 fondasi gitu Atau 3 guys Oh better 3 ya Iya better 3 sih temen-temen Tuh Ini nih bener-bener Yaudah gini Gue tambah 1 lagi Nah kayak gitu guys ya Biar ini untuk jalan gitu Oke langsung aja guys Gue akan Bikinkan fondasinya Mengelilingin ini ya Bahannya cukup nggak Aku punya Sekitar 3 ribu Konkret Semoga cukup ya guys Let's go Let's go Gini ya guys Tuh Sudah aku kasih tembok Berarti step terakhir kita Temen-temen Bikin fondasi Yang di bawahnya Yuk yuk Kita lanjutkan lagi guys Ow Guys Wampel meninggal guys Mungkin enaknya kita mulai Dari sudut-sudut kali ya Biar simetrik guys Iya betul-betul Oh dari belakang aja deh Di belakang ya Kita coba dari belakang Ini harusnya kita naik sih ini Oh iya bener Ngapain aku dari bawah ya Oke Wuuu Pabrik kita ternyata Di deket ini ya guys Tuh Area berbatu-batuan Kayak gitu Oke Kita Turun dong Aku udah pake jetpack nih Oh atau tarik aja Kabel listrik yang disitu guys Bener juga ya Iya Biar kita bisa melayang Nah ini bisa nih Aku ganti ini lagi aja ya Ini kita ganti Hopper pack aja lah Ayo bisa yuk Aduh guys gak bisa Oh bisa bisa Nah kan enak ini Kita bikin simple ya Gue coba dari pilar dulu guys Di sudut kah Atau di tengah sini kah Kita ganti jadi zoom ya Ini aku langsung taruh Sampai bawah guys Jangan satu juga ya Kita kasih Mungkin double kayak gini nih Atau empat guys Atau empat Eh kok gak bisa Gak bisa Oke Kita cari desain yang cocok dulu ya Baru nanti kita terapkan Ke sisi-sisi yang lain guys Begitu mungkin Ya gak sih guys Oh atau mau coba yang pake frame Yang frame gimana sih bentuknya temen-temen Mari kita coba Ini frame pilar ya Frame pilar Hmm Kayaknya gak cocok ya Kalo yang frame Mungkin kalo mau pake yang frame ini Misalkan Ini dia Dia gak terlalu jauh ke atas ya Yang deket-deket sama air gitu kan Makanya better pake ini deh guys Yaudah lah ya Kita langsung aja bikin kayak gini nih Sesuai planning ya temen-temen Gue bikin simple aja tuh Pilarnya di kiri Di kanan Dan ukurannya cukup besar guys Ini 3x3 loh Gue tadi bikin blueprintnya dulu Baru deh enak banget Naruhnya ya Oke Ini artinya factory kita Udah kelar guys Tapi kayaknya gue pengen Ganti warnanya deh temen-temen Kita kan udah kombinasi putih Dan hitam abu-abu gitu ya Gimana Kalo Semua Semua benda disini Kita ganti warnanya Jangan kuning Nah kita gunakan yang Swatch 2 nih guys Coba ya Railingnya mungkin boleh Gak apa-apa Nah ini nih Kuning nih Tuh guys Kita ganti putih aja kali ya Yaudah lah guys Gue ganti putih semua ya Akhirnya temen-temen Selesai juga ya Pabrik pertama kita nih Tadi warnanya udah gue ganti Jadi putih guys Tuh Sudah warna putih ya Kayaknya lebih clean nih Enak dipandang warna putih ya Daripada warna oranye Iya temen-temen Ini warna putih Kayaknya gue lebih seneng sih Mungkin ke depannya Kita bangun Pabrik-pabriknya Pake warna putih aja ya Oke oke Kayaknya gue bakal Coba warna putih aja guys Untuk ke depannya Oh iya Satu lagi temen-temen Tadi gue tambahin Power switch tuh Untuk area sini Jadi misalkan gue Pengen matiin Pabrik ini Nih nih Lampunya hijau ya Aku tinggal pencet ini guys Ini tuasnya gue naikin Power switch is off Katanya Dan mereka bakal merah Karena Alirannya cuma terkonek Kesini doang guys Gitu Enak banget ya Nih Gue nyalain lagi nih Tuh Balik lagi ke hijau Oke temen-temen Segini dulu ya Untuk gameplay Di Satisfactory Ini adalah Factory pertama Gue Yang bentuknya Udah bangunan guys Jadi sebelumnya Kita belum pernah nih Bikin kayak gini ya Ya walaupun Dari desainnya Mungkin ini Jauh dari harapan kalian ya Nggak terlalu perfect Tapi menurut gue Ini udah oke banget Untuk Tahap awal ini guys Gitu ya Nanti kita lanjut lagi Di next video Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu